Ahli Majlis Tertinggi UMNO Lokman Nur Adam bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf secara terbuka kepada bekas Menteri Kesihatan Ha'iri Jamaluddin. Permohonan maaf secara terbuka Lokman, yang akan disiarkan di laman Facebook dan Youtubenya, adalah sebahagian daripada syarat penyelesaian saman fitnah Ha'iri terhadapnya berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan usaha vaksinasi COVID-19 kerajaan di Malaysia pada 2021. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi ini merekodkan penyelesaian antara pihak terlibat. Dengan Lokman juga bersetuju untuk membayar jumlah pampasan yang tidak didedahkan kepada Ha'iri. Semasa memfailkan tindakan sivil pada Januari 2022, Ha'iri mendakwa dia telah divitnah melalui siaran media sosial, termasuk dakwaan bahwa plaintiff dikatakan bertindak melulu dan atau tidak bertanggung jawab dalam perolehan vaksin COVID-19 untuk program vaksinasi di Malaysia. Pengacara podcast keluar sekejap itu juga mendakwa dia telah divitnah dengan dakwaan yang dikaitkan dengan status vaksinasi COVID-19-nya. Tindakan sivil itu pada mulanya ditetapkan untuk perbicaraan penuh minggu ini. Bagaimanapun, hari perbicaraan telah dikosongkan berikutan penyelesaian hari ini. Semasa proseding mahkamah terbuka di hadapan Hakim Mahkamah Sivil Johan Li Kienhou hari ini, Peguam Ha'iri Abdul Rasid Ismail memaklumkan bahwa plaintiff dan defendant telah menandatangani penghakiman persetujuan. Defendant bersetuju untuk memadam tujuh kiriman yang terdiri daripada gambar, video dan kenyataan yang disiarkan di laman Facebook dan YouTube defendant. Defendant telah bersetuju untuk tidak menerbitkan semula atau berkongsi semula kenyataan berunsur fitnah. Defendant telah bersetuju untuk menerbitkan permohonan maaf atas syarat yang dipersetujui dan akan diterbitkan di laman Facebook dan YouTube defendant, dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggris. Defendant telah bersetuju untuk membayar jumlah yang tidak didedahkan sebagai pampasan kepada plaintiff, kata Abdul Rasid ketika Peguam Lokman Logan Eskander Abdullah hadir di mahkamah. Li kemudian merekodkan penghakiman persetujuan dan tidak membuat sebarang perintah mengenai kos, serta menyampaikan penghargaan mahkamah sivil terhadap usaha kedua-dua pihak untuk menyelesaikan perkara itu. Ketika ditemui media selepas prosiding itu, Ha'iri berkata dia berterima kasih kepada mahkamah sivil dan semua pihak atas resolusi itu. Lokman tidak hadir di mahkamah. Terima kasih.